Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jumpa lagi di Taufik Motovlog Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengikuti vlog-vlog saya Saya doakan kalian semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya Amin Oke guys, lanjut ya Sekarang ini sudah menunjukkan pukul 10 pagi guys Ya tadi saya habis cari sarapan Ya sebenarnya ini sarapan sekalian nyerep makan siang ya Karena udah jam 10 Ya berhubung ini hari libur, jadi sarapannya agak siangan dikit Ya sekalian kita muter-muter sebentar Gas tipis-tipis aja lah ya Nah sebenarnya besok itu hari gejepit guys Ya ini hari kamis, tanggal merah Ya itu perayaan hari nyepi, kalau nggak salah ya Ya kok tanggung banget gitu loh Coba besok aja tanggal merahnya, kan bisa libur panjang Jumat, Sabtu, Minggu Ya bisa pulang kampung deh sayang Ya mau gimana lagi Sampai jumpa sama ada di had run hampir aja ibu tadi ditabrak ya mungkin itu tukang ojek mau mejer penumpang ya guys kali ini saya mau bahas tentang lampu hazard guys pada tau kan lampu hazard itu yang kayak gimana ya lampu hazard itu yang ada desain yang nyalanya secara bersamaan guys ya saat ini masih banyak pengendara motor atau mobil yang menyalakan lampu hazard itu dalam kondisi yang tidak semestinya mungkin karena minimnya edukasi yang menyebabkan tindakan salah kaprah ini dalam hal peraturan lalu lintas ya atau juga kebiasaan yang sudah mendarah daging ya guys biasanya hazard paling sering dan dianggap lazim dinyalakan ketika konvoy kendaraan ataupun saat hujan ya padahal itu adalah tindakan yang salah ya moga aja benar sih menurut saya ya ya karena menurut artikel yang pernah saya baca ya tindakan itu ya memang salah hazard merupakan lampu penanda yang hanya boleh dinyalakan ketika kondisi darurat aja guys ya dengan kondisi darurat dalam keadaan diam misalnya aja moga di jalan raya kecelakaan ataupun sedang mengganti ban di pinggir jalan ya atau keadaan darurat lainnya lah seperti yang sudah diatur dari fungsi penggunaan hazard sendiri sebenarnya sudah tertuang jelas ya dalam UU nomor 22 tahun 2009 kalau gak salah tentang LLAJ pasal 121 ayat 1 yang berbunyi setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain seperti pada saat berhenti ataupun parkir dalam keadaan darurat di jalan guys ya semua itu kan sudah jelas ya jadi mulai sekarang gak usah lah nyalain lampu hazard itu sembarangan ya guys ngebut pakai lampu hazard ya itu lampu hazard dikeluarkan oleh pabrikan motor itu karena ada fungsi sebenarnya ya jadi bukan buat gaya-gayaan lah ya ngak ketika selamat menikmati sendalnya coplo guys ada ada aja itu tuh ya saya bilang selamat menikmati 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 selamat menikmati